Saya menyambut baik dengan di tanah tangan M.U.J. antara Rektor dengan Pimpinan Sasbri, kemudian dilanjutkan lagi dengan PKS dengan Dekan Akutas Peternakan Universitas Papua. Ini merupakan wujud dari upaya tanggung jawab kita. Saya kira untuk kita Universitas Papua adalah ilmu untuk kemanusiaan, untuk pro-humanitas sains. Itu apa yang kita kerjakan hari ini adalah merupakan upaya kita secara administratif kita lengkapi di sisi kelembagaan dulu, kita tanah tangan di M.U.J. kemudian PKS, setelah itu nanti kita berkolaborasi. Sebagai retor saya akan berusaha untuk berhubungan dengan Bapak PJ Gubernur Provinsi Papua Barat dan juga dengan Bupati Fafat dulu, kita tanah tangan di M.U.J. dan PKS. Dan nanti apa yang dikerjakan melalui oleh Sasbri ini sebagai pilot proyek di Kabupaten Fafat dan ini kita berkolaborasi, konsepnya adalah pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat ini adalah bagaimana antara pihak Sasbri, kemudian dengan melibatkan para intelektual atau akademisi baik dari IPB maupun UNIPA kita duduk bersama, kemudian mengidentifikasi permasalahan di dunia peternakan, kemudian rumuskan kebijakan dan susun rencana aksi. Dan di dalamnya ini betul bersinergi dengan kebijakan Mereka Belajar Kabupaten Fafat atau MPKN di mana ada beberapa platform yang pertama misalnya dengan kebijakan studi independen, proyek membangun desa, kemudian kakain tematik, itu kita akan kerjakan di lewat program ini sehingga nilai manfaatnya akan diperoleh oleh pihak Sasbri sendiri karena memang visinya adalah pemberdayaan masyarakat. Kemudian dari sisi akademis, para dosen kami baik dari UNIPA maupun dari IPB ini akan mendapatkan manfaat dari bagian dari pelaksanaan tridharma mereka baik itu poin untuk pengambing kepada masyarakat dan juga riset dan juga publikasi. Sedangkan bagi para mahasiswa, kalau dimungkinkan kegiatan mereka kalau misalnya dilaksanakan selama satu semester, ada 20 SKS yang langsung kita rekognisi untuk kemudian mendapatkan kredit poin dan dinyatakan lulus, berarti tidak perlu lagi untuk mengikuti kegiatan perkuliahan dalam kelas lagi. Kemudian kalau si mahasiswanya dicakap, dia bisa melalui program itu, riset independen, kemudian dia publikasi ilmiah berarti dia dibebaskan dari menulis skripsi. Dengan demikian banyak manfaat sekali yang kita akan dapat. Tentunya masyarakat yang kita harapkan adalah bagaimana kita berkolaborasi secara horizontal dengan masyarakat, sehingga apa namanya, masyarakat ini dia mulai berkiprah untuk membangun dunia peternakan, untuk kesejahteranya, dari hulu sampai ke hilir. Kalau yang selamanya kita lihatkan, seorang pengusaha atau konglomerat, dia mengusahai, menguasai dari hulu sampai hilir. Dengan demikian, masyarakat tidak mendapatkan manfaat sama sekali dari pengelola sumber daya alam yang ada di satu tempat khususnya yang kita bicara dalam konteks ini adalah Kabupaten Fakfa. Alhamdulillah kita telah menandatangani MOU antara Rektor Punipa dan Wali Utama Saspri. Kami sampaikan Saspri adalah satu solidaritas alumni para peternak-peternak yang telah dididik oleh kampus. Itulah Saspri. Dan kami dari Saspri merasa sangat beruntung ketika sudah ber-MOU dengan Pak Rektor. Karena Pak Rektor mempunyai sumber daya manusia, mahasiswa, talon-talon intelektual yang harapan Saspri mau beraktifitas di Saspri. Saspri mempunyai komunitas peternak yang sudah terdidik, yang mereka haus akan ilmu, haus akan pengetahuan, haus akan jaringan ketika orang-orang intelektual datang. Insya Allah itu menjadi sinergi yang baik. Itulah tujuan kami kenapa Saspri berkolaborasi, ber-MOU dengan Bapak Rektor Punipa. Untuk sementara ini, kerjasama membangun Saspri itu dimulai oleh IPB dan Kabupaten Fakfak. Tapi ke depan, dengan adanya kerjasama IPB juga dengan Unipa, itu nanti insya Allah Kabupaten di Papua Barat ini yang mengerjakan bukan IPB lagi. Cukup dengan Unipa, IPB terlalu jauh. Nah, Unipa saya yakin mampu, karena peternakannya juga sudah lama juga di sini, sama juga dengan seumur dengan IPB. Ilmu yang diberikan kepada peternak juga bukan sesuatu yang tinggi-tinggi, tetapi ilmu-ilmu yang teknologi tepat guna. Jadi insya Allah nanti Fakfak hanya pembuka saja, sedangkan Kabupaten lain nanti menjadi tugas Unipa. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.